Intro Pembangunan mega proyek food estate di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kuala Kapuas, harus merata dan adil. Belajarlah dari mantan Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh yang menjabat selama 22 tahun. Mahathir Muhammad, apabila ingin membangun suatu negara, bangunlah dan sejahterakanlah dahulu masyarakat lokalnya dengan baik. Demikian yang dikatakan Panglima Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Batamat, Kalimantan Tengah. Yuan Rias ditemui di studio Jurnal TV sebagai narasumber program talkshow Tatap Muka. Jangan ada kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat dalam hal pemanfaatan dan keterlibatan masyarakat sebagai SDM pembangunan pada program pemerintah berbasis pertanian food estate Lumbung Padi Baru. Panglima Batamat, Yuan Rias menambahkan, dirinya mengapresiasi setiap program dan kebijakan pembangunan di bumi tambun bungai Kalimantan Tengah, tanah berkah ini. Hanya saja asas keadilan dan pemerataan pembangunan, sejahterakan dahulu masyarakat lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton dan obyek pembangunan saja, dan harus kembali belajar pada sejarah kelam masa lalu yang pernah terjadi di kota Waringin Timur. Ya, saya mengatuh kepada tugas pokok saya sebagai Panglima Batamat, bahwa Batamat tetap memelihara anak budaya dan menjadikan dayak ini sebagai tuan rumah di Kalimantan Tengah. Dalam petek pot estate, kita tidak pada posisi menolak ataupun menerima, tetapi setiap pembangunan yang baik dan memberikan kontribusi untuk kepentingan dayak dan masyarakat yang ada di Kalimantan secara baik, kita terima. Tetapi kalau pot estate justru akan menjadikan dayak ini terinjak-injak, bahkan termiskin, maka kita akan tolak. Walaupun mungkin sudah berjalan, karena prinsip dasarnya pembangunan itu semestinya, seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kita belajar dari apa yang dibuat oleh Mahathir Muhammad di Malaysia. Mahathir Muhammad sebelum dia menjadi Perdana Menteri, yang pertama selama berapa tahun itu dia katakan begini, Bila ingin membangun Malaysia, maka sejahterakan dulu, bangunkan dululah masyarakat lokalnya, baru kita berbicara membangun negara Malaysia. Jadi, bangunlah dulu masyarakat lokal, bangunlah dulu masyarakat di Kalimantan Tengah ini, dengan baik, baru kemudian kita membangun sebuah pot estate nasional, bahkan sampai pada tingkat masyarakat. Kalau itu tidak dilakukan, maka semua akan sia-sia. Dan tidak akan memberikan sebuah hal yang baik. Ingat peristiwa, kita sebut ada kesenjangan ekonomi, kita sebut ada kesenjangan budaya, jadi ini, jangan kita berpikir begitu nanam terus kemudian padi tubuh besar, semuanya akan menjadi hal yang baik, kalau nanti ada kesenjangan lokal, itu akan menjadi berbahaya di kemudian hari. Kita membangun rumah, kita membangun segala macam, setelah peristiwa, apa yang terjadi. Semuanya kan jadi hancur. Supaya tidak terjadi lagi. Supaya tidak terjadi lagi begitu. Jadi kami pastikan bahwa, bahwa pembangunan positif harus memberikan kejahteraan bagi masyarakat, yang ada di Kalimantan Tengah, yang khususnya kutus daya. Ya. Program food estate sendiri, adalah pengembangan kawasan terpadu, dalam bidang program ketahanan pangan. dan nantinya akan terintegrasi dengan bidang lainnya, seperti peternakan, perkebunan, permukiman, dan lain sebagainya. Rencananya food estate ini akan menjadi salah satu program strategi nasional, PSN, tahun 2020-2024. Dari Palangkaraya, Olivia Teja melaporkan. Terima kasih telah menonton!